Halo, KoFriends. Wah, ada soal menarik nih. Lama waktu perjalanan ayah adalah 3 jam 20 menit 45 detik. Dalam satuan detik, lama waktu perjalanan ayah adalah... Ayo, KoFriends, kita bahas bersama-sama. Dari soal tersebut, yang diketahui adalah lama perjalanan, yaitu 3 jam 20 menit 45 detik. Yang ditanyakan adalah lama perjalanan ayah namun dalam satuan detik. Maka langkah yang harus dilakukan adalah mengubah satuan waktu pada bagian jam dan menit ke satuan detik, agar hasil seluruh waktunya berada dalam satuan detik. Kita akan konversikan satu persatu ya, KoFriends, dimulai dari bagian jam. Ingat ya, KoFriends, 1 jam sama dengan 3600 detik, sehingga 3 jam sama dengan 3 dikali 3600 detik. Untuk menjawabnya, kita akan fokus menghitung bagian 3 dikali 36nya terlebih dahulu dengan metode bersusun. Sementara angka 0 yang ada pada bilangan bisa kita simpan terlebih dahulu. 36 dikali 3, kita susun vertikal ke bawah, kemudian hitung dari bagian yang paling kanan, atau bagian satuan dengan satuannya, yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18. Tulis 8 di bawah, dan simpan 1. Lalu hitung bagian diagonalnya, yaitu puluhan bilangan pertama dikali satuan bilangan kedua. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan jumlahkan dengan simpanan hasil perkalian sebelumnya, yaitu 1. Sehingga menjadi 9 ditambah 1, sama dengan 10. Kita langsung tulis 10 di bagian kiri 8, dan hasil perkalian 36 dikali 3 adalah 108. Maka kita tulis 108, lalu simpanan angka 0-nya bisa langsung kita turunkan di belakang angka 8. Jumlah 0-nya disesuaikan dengan jumlah 0 yang ada pada bilangan ya, kofrens, yaitu sebanyak 2. Jadi, 3 jam sama dengan 10.800 detik. Konversi jam ke detik sudah selesai. Mudah kan, kofrens? Langkah selanjutnya, kita konversikan satuan menit ke detik. Yang harus kofrens ingat adalah 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga 20 menit sama dengan 20 dikali 60 detik. Kofrens bisa gunakan langkah perkalian seperti sebelumnya, yaitu simpan terlebih dahulu angka 0 yang ada pada bilangan tersebut, lalu fokus hitung 2 dikali 6, sama dengan 12. Maka tulis 12, lalu simpanan angka 0 bisa langsung diturunkan di belakang angka 2, sesuai jumlah 0 yang ada pada bilangan tersebut, yaitu sebanyak 2. Jadi, 20 menit sama dengan 1.200 detik. Yeay, satuan jam dan menit sudah dikonversikan ke detik, sehingga langkah selanjutnya tinggal menjumlahkannya. 3 jam 20 menit 45 detik sama dengan 10.800 detik ditambah 1.200 detik ditambah 45 detik. Untuk mencari jawabannya, kofrens bisa gunakan penjumlahan bersusun. Kita jumlahkan satu persatu ya, mulai dari bagian bilangan yang paling kiri, yaitu 10.800 ditambah 1.200. Susun vertikal ke bawah, lalu jumlahkan mulai dari bilangan yang paling kanan, yaitu 0 ditambah 0, sama dengan 0. Bergeser ke sebelah kirinya, yaitu 0 ditambah 0, sama dengan 0. Lalu, 8 ditambah 2, sama dengan 10. Tulis 0 di bawah dan simpan 1 di bagian sebelah kirinya. Kemudian, jumlahkan yaitu 1 ditambah 0, ditambah 1, sama dengan 2. Dan yang terakhir, angka 1 bisa langsung diturunkan. Dan diperoleh hasilnya yaitu 12.000 detik. Selanjutnya, 12.000 detik ditambah 45 detik. Kita susun vertikal kembali, dan sejajarkan sesuai kedudukannya. Hitung mulai dari yang paling kanan, lalu bergeser ke kiri. 0 ditambah 5, sama dengan 5. 0 ditambah 4, sama dengan 4. Kemudian, angka 0, 2, dan 1 bisa langsung diturunkan ke baris jawaban. Dan hasilnya adalah 12.045. Jadi, lama perjalanan ayah adalah 12.045 detik. Jawabannya adalah D. Yeay, selamat ko, friends. Kamu sudah berlatih satu soal hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa.